Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia yang menghibur kita, bahkan orang terdekat pun ketika dia tidak ada di samping kita. Roh Kudus yang bisa menghibur kita. Roh Kudus yang bisa menolong kita. Dia yang diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk mengajar kita. Untuk terus mengingatkan kita. Mengenai segala sesuatu. Roh Kudus memberikan damai sejahteranya yang dunia ini tidak bisa berikan Bapak Ibu. Karena memang saya lihat dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia ini hanya bisa memberikan ketakutan demi ketakutan. Hanya Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya yang bisa memberikan kita damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan.